Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman semuanya. Sebagian pengguna HP Oppo kini sudah mendapatkan update ke Android 13. Di dalam update tersebut ada beberapa fitur baru yang dihadirkan di HP Oppo ini. Ya di sini sedikitnya ada 5 fitur yang saya rangkum dan semuanya itu insya Allah bermanfaat. Silah simak videonya. Oke, yang pertama adalah informasi tentang perangkat yang digunakan secara detail. Jika sebelumnya informasi yang ditampilkan hanya nama perangkat, kemudian penyimpanan dan juga RAM. Nah sekarang ini ditampilkan secara keseluruhan. Mulai dari nama perangkat, penyimpanan, model, termasuk prosesor yang digunakan, dan juga kapasitas baterai. Dan bukan itu saja, untuk spek kamera depan di sini pun ditampilkan. Jadi kita tidak perlu searching ke Google lagi untuk melihat spesifikasi sebuah merek HP. Nah cara untuk melihatnya, pertama kalian masuk ke menu setelan atau pengaturan yang ada di HP Oppo. Berikutnya scroll ke bawah dan pilih tentang perangkat. Nah di sini akan ditampilkan untuk informasinya. Kemudian fitur yang keduanya yang sudah hadir di HP Oppo adalah membuat folder besar. Sebelumnya, jika kalian membuat folder di homescreen Oppo, maka tampilannya begini-gini saja ya. Nah sekarang dengan pembaruan ini, kalian bisa membuat folder besar. Caranya, pada folder yang sudah dibuat, tinggal kita tekan dan tahan seperti ini. Lalu pilih perbesar folder. Nah tampilannya akan sangat besar seperti ini. Kemudian untuk ke folder lainnya pun sama ya. Ini sangat berguna untuk menunjolkan folder yang berisi aplikasi pilihan tentunya. Nah untuk merapikan, tinggal kita taruh untuk aplikasi yang lainnya di sini. Oke, untuk tampilannya seperti ini terlihat lebih keren dan tentu saja berbeda dari sebelumnya. Kemudian fitur yang ketiga adalah menambahkan beberapa ragam untuk Always On Display. Nah di sini ada informasi untuk baterai dan juga jam. Selain itu ada yang bagus nih teman-teman. Jadi di bagian atasnya ini akan ditampilkan berapa kali kita sudah membuka pola atau kunci dalam sehari. Nah di sini ada keterangan 7 kali buka kunci. Dan untuk Always On Display yang lainnya, kita bisa lihat di menu pengaturan. Kemudian di sini kita pilih wallpaper dan gaya. Kemudian pilih lagi tampilan selalu aktif. Nah di sini ada tampilan selalu aktif yang beragam ya. Yang pertama tadi yang sudah saya gunakan. Kemudian di sini ada lagi yang Bitmoji. Di sini kalian bisa membuat avatar dari wajah sendiri. Pilih saja. Nah di sini saya sudah membuat avatarnya ya, menggunakan wajah sendiri. Dan kalau kalian belum membuatnya, nanti di sini ada muncul kamera untuk merekam wajah kalian. Jika sudah, lalu pilih terapkan. Dan ini untuk tampilannya, bisa kalian lihat. Wah keren ya. Ini menggunakan foto sendiri yang dijadikan avatar. Kemudian fitur yang keempatnya adalah mengoptimalkan self. Biasanya ketika kalian sweep pada layar ke bawah seperti ini, maka di sini kalian hanya bisa melakukan pencarian untuk aplikasi yang ada di HP. Tetapi setelah pembaruan ini, ketika kita sweep, ada beberapa informasi penting yang bisa kita lihat. Seperti jam, cuaca, kemudian langkah kaki yang sudah kita tempuh, penyimpanan, kontak favorit, kemudian ada mesin komputasi dinamis, dan juga foto favorit yang bisa kita simpan di sini. Nah seperti ini teman-teman. Selain itu, di sini pun kita bisa menambahkannya lagi ya. Ada beberapa pilihan yang bisa kita gunakan. Kemudian fitur yang kelima yang paling saya suka adalah membuka aplikasi yang disembunyikan. Ya untuk membukanya ini sangat unik, yaitu dengan menggunakan tombol nomor telepon. Contoh saya membuka aplikasi yang saya sembunyikan dengan kode pagar123pagar. Nah setelah itu muncul aplikasi yang sudah saya sembunyikan. Seperti ini. Keren sekali ya. Jadi kalau kalian menyembunyikan beberapa aplikasi, maka untuk membukanya, kita tidak perlu masuk ke menu pengaturan. Tetapi cukup masukkan kode yang telah kita buat. Dan untuk melakukannya ini sangat mudah sekali ya. Untuk besok, saya buatkan tutorialnya buat kalian semua. Oke teman-teman, dan mungkin sekian saja untuk video pada kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih banyak sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.